Halo Keluarga Coding, happy to see you! Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sekaligus belajar hal baru. Wow! Tapi, kita akan masih belajar dengan topik atau puzzle yang sama yaitu On Bonding! Kenapa aku pilih On Bonding? Karena, menurutku, kita ini masih belajar dari awal. Dan sebagai pemula, ada baiknya kita itu akan belajar step by step. Dan membuat kita mengerti lebih baik. Nah, di video pertama, kemarin kita sudah membahas sekaligus berkenalan dengan Coding Game. Lalu, di video kedua, kita sudah belajar untuk menyelesaikan puzzle dalam Coding Game yaitu On Bonding. Dan kita sudah belajar di dalamnya tentang apa itu input, apa itu output, apa itu gamebook, apa itu variables, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ingin memfokuskan kepada input dan output, juga variables. Tapi, kali ini sedikit berbeda karena kita akan belajar dengan Excel. Mungkin kalian belum tahu atau mungkin kalian sudah tahu, jadi dalam Excel itu kita akan ditemukan dengan satu halaman penuh yang dimana kalian bisa lihat ada input, ada output, dan kalian juga bisa lihat ketika aku tulis variables, dan lain sebagainya. Pokoknya seru deh, menurut aku sih ini topik baru yang sangat menarik. Dan kalian harus belajar, karena menurut aku Excel itu berguna untuk masa depan kalian juga. Sering digunakan di kantor-kantor ketika kalian bekerja nanti, gitu. Jadi, langsung aja yuk! Oke, sekarang kita balik lagi! Oke, kita langsung panggil aja yuk, pengen tamunya! How are you Andrea? Hey, hi everybody! I'm very excited to do Excel now! Oke, jadi itu sekarang kita akan menjelajah hal baru, menyelesaikan puzzle onboarding ini dengan Excel! Oke, now let's choose Excel! Let's choose Excel! It's a decision! It's a decision! Oh, no, 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 no! Ah, ini gue bisa donat Excel! What are we going to do? Nah, itu sebabnya, karena di sini ga ada Excel, di bahasa-bahasa yang bisa kita pilih di sini juga ada Excel, cuma ada decision, Python, dan lain sebagainya, jadi aku akan mengambil kesempatan untuk menyelesaikan puzzle ini dengan Excel! Oke? Oke? Oke, jadi kita akan menggunakan Excel, kita akan belajar, tapi selalu ada beberapa puzzle, ya? Ya! Thank you for coding it! Great! Oke! Okay! Let's give an introduction of Excel! Yes! All right! Nah, sekarang kita mau kasih kalian perkenalan tentang Excel dulu ya, sebelum menyelesaikan masalah. Okay, let's start! Let's start! Perfect! So, because I like to create confusion, we just said, we start with Excel. But, I want to mention this, because Excel is an expensive product, many people can, instead of Excel, use this one, which is almost the same. Same! Okay! Jadi itu karena Excel itu kan agak mahal ya untuk kalian, jadi kalau kalian yang nggak punya Excel tapi tetap ingin belajar, kalian bisa pakai ini di Bro Office. Ya, sama kayak Excel. Ya! So, first of all, of course, it's free, yes, completely free. It works on Linux, Windows, and Mac, instead Excel, of course, doesn't work well on Linux, you know, only really works in Windows and Mac, yes, but with some imperfections. So, the main difference is that in Excel, sometimes, we will study the programming of Excel with Visual Basic for Excel, which is a programming language, inside Excel. Instead, that is not the same in LibreOffice, but all the formulas are basically the same, formulas and formatting. So, you can follow along, ya? So, those are the differences between LibreOffice and Excel. But, because not everybody has Excel, because they're expensive, ya? They can still learn using LibreOffice. Okay. And then, I think we will try to upload the files together with the videos, so people maybe can download, you know, the Excel file and the LibreOffice. All right, let's have an overview. Yes. So, this is the interface of Excel. It changes very much every version, so don't try to memorize it too much, the way this looks, ya? And we will try to show the main buttons. Yeah, you want to mention this? Yes, I want to mention this. Yes, I want to mention this. For example... So... So, left click, right click... Right click... So, left click... Yes, so, some of the most important keys, like control, shift... F9 Nanti kita kasih tau ya, kita buletin Tab Oke Oke, alright I haven't said that Nah sekarang kita disini Kemarin kalian masih inget gak sih Kalau misalnya di video sebelumnya Aku udah menjelaskan apa itu Variables Di C Sharp Nah sekarang Di Excel juga dia punya Variables Yang mana tipenya itu Yang pertama ada The first type The first type, maybe string Yes, let's see an example One name for example Misalnya di string ini kita tulis Tristi Yes And then we have numbers Numbers, wow Juga di C Sharp punya number ya Free Contohnya disini number itu 123 1,23 Lalu Then Then also you can say that This is a line on the left Yes And this is a line on the right I don't know if you already mentioned Ya, jadi kalau misalnya string itu Dia Ada di sebelah kiri Kalau misalnya number itu Dia pasti ada di sebelah kanan ya Jangan lupa Oke Sekarang kita punya date Yes For example 51st December 2020 Thursday Oke So this also line to the right Lalu ada bullion Sama kayak di C Sharp juga Kemana ada bullion ya Sama dia contain true or false Sama Perfect Oke Then the next thing to say is that each cell is indicated by a name Name Jadi, jadi tuh di Excel ini ya setiap cell tuh punya nama Seperti kalian bisa lihat disini Pristi Let's try to click Ya, Pristi Disini ada Pristi B3 Ya, B3 itu namanya kan Nah, tapi daripada B3 kita bisa ganti nama lain Misalnya Let's change the name Yes Like Ya, we can give it the name For example, we can call it My name My name Oke Jadi misalnya di Cell ini Kita mau ganti nama Jadi my name Nah, di B4 ini kita mau ganti nama jadi my hi Misalnya Oke Terserah kalian And now if we are somewhere We can always go to My name Please wait for something Ya, jadi kalau misalnya kalian ada di Apa sih Bottom kalian itu Lagi nge-click hal yang lain Terus kalian itu pengen Karena ke Pristi atau ke number Kalian tinggal pencet aja namanya Click and add Ya, langsung kalian akan diarahkan ke namanya Atau ke number Gantung yang kalian klik Oke Let's see some basic operations Yup Okay So, we can For example Add One This is a formula Nah, ini ada rumus 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 Excel Yang mana di sini kita mau tambah Satu dari number ini Tadi kan numbernya Di example ini ada 1,23 Tambah 1 jadi 2,23 Rumusnya yang ini Ya, ini adalah rumusnya Jadi kalian tinggal kasih sama dengan My height Karena kan tipenya itu my height ya Tadi kalian udah kasih nama My height plus 1 Gitu Nanti ya langsung Otomatis nambahin Gitu Oke Now What about Formulas Don't you mention But they always start with Not always Usually start with equal Equal Let's see Can we do the same With the date Can we add One To a date Aha I think so Ya Oke Sama aja ya rumusnya Kenapa B5 Karena namanya di sini Kita gak ganti nama Jadi B5 B5 Karena kita gak ganti namanya Jadinya tinggal sama dengan B5 Plus 1 Langsung dia nunjukin kalian Ketanggal 1 Januari Hari Jumat Gitu Kemarin kan di sini Sebelum ditambahin satu Ada 31 Desember Hari Kamis Ya kan Oke So plus 1 means plus 1 day Yes And also We notice that Because there was no name That we gave To this cell Then it's the usual B5 Column and row Yes Ya, kayak tadi kan aku udah jelasin ya Oke Sekarang ada boolean Ya, here it doesn't make sense To do plus 1 But what you can do is For example is not Not Oh, okay For example not true What can it be? Not true Not true Cold Nah, kenapa? Nah, kenapa? Jadi kan di sini kan tadi di boolean Kita udah di example Itu ada true Ya kan? Nah, terus kalian tambahin Di sini di rumusnya itu equal Biasa pakai sama dengan Sama dengan Not Baru open parenthesis Close parenthesis Tapi di tengah-tengahnya Kalian masukin tuh Kalian itu ada di Row Berapa Sama di kolom apa Gitu Ada di B6 Ya, ada di B6 Oke Yes If you want more details On the formulas You just click on the formula And then you click on the symbol Of the function And then you get an explanation Ya, for example not Contains true Becomes a false Ya, not false And all the explanation And you can get help Ya To understand better Alright Oke And then Also notice that the input is a number You see And the output of plus one Is a number Because it's aligned to the right Ya The data is aligned to the right It's aligned to the center Like this What can we do with the The text Ya Oke Sama text juga kita bisa melakukan Haya sama Pertama kita ambil my name My name itu tadi ada di kolom B3 Karena kita ganti nama jadi my name Ya Lalu kasih tanda Done Kasih simbol done Lalu kalian kasih quotes Di tengah-tengahnya Masukin hal yang mau kalian tambahin Aku Di kasus ini Aku mau tambahin satu Kalian bisa lihat hasilnya Enter Tristi Satu Karena yang mau kita tulis itu satu Tapi ya Meskipun kita mau nambahin Cuman angka satu nih Atau dua gitu Ya Ribetnya gitu Kalian harus pakein tanda Simbol Dan Lalu quotes Di tengah-tengahnya hal yang ingin kalian masukkan Gitu Oke Dia ada di sebelah kiri lagi Karena dia string Fantastic Well this is the same On LibreOffice Wonderful Now that we have the basics Of Excel Let's try to solve the puzzle I'm excited 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 I'm excited Alright Sekarang kita udah ada di puzzle lagi ya Kita buat game dulu Yap 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 So while that is playing We see that something is happening Di console output Ya Kalian bisa lihat di game information Di console output input Sebenernya ini tuh input juga ya Output input Kalian bisa lihat ada game information Dan Yap So each step is an update Of the game loop Ya I wanna say game loop Game loop itu adalah update Ya While true Ya Yang dimana di kasus ini kita ada 15 update Ya Disini kita punya 15 update 15 kali update Nah yang mana setiap 1 kali Jadi itu punya 4 input dan 1 output Ya Yes Enter He doesn't want to help me Okay He doesn't want to help me I hear this Nah So we can see the names Namanya Jadi itu dari setiap musuh punya nama ya Seperti yang kalian udah tau pasti Ya these are the 2 closest enemies This is the name, the distance, the name, the distance So for each update We have 4 inputs Ya Tadi kan ada yang aku bilang juga ya Ada 4 input dan 1 output setiap kali update Nah disini kita punya 15 kali update Berarti kalian bisa bayangin dong Ada berapa Ada berapa kali gitu Ya So 4 inputs and 1 output Fantastic Alright So let's solve it in Excel Nah Yes Yes of course Now kita carikan solusinya di Excel yuk Tadi kan kalian baru diperkenalkan dengan variables Nah Disini ada onboarding input Nah yang bisa kalian lihat disini Ini semua itu adalah input yang kita ambil dari onboarding Ya Ini sama Oke Seperti kalian lihat disini di game update Ada 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Kenapa dia dia 4 kali berulang gitu Karena ada 4 inputs ya Yang dimana nanti akan menghasilkan 1 output gitu Nah Tapi disini nih Di tanda pagar ini Kita jabarin semuanya Jadi 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya gitu ya Tapi di game update kita cuma masukin kayak 0 0 0 0 0 sampai 4 kali 1 1 1 1 1 sampai 4 kali dan seterusnya gitu Oke Oke Great Nah So it's not very convenient to see them in this way Ya Like given to us In the game So it's easier to see each game update in one row Ya Nah Jadi itu kita mau pindahin Kenapa sih disini ada input yang kita kasih warna orange dan juga ada input onboarding yang vertical ke bawah gitu Nah sebenernya itu sama aja cuma aku mau pindahin karena lebih baik kita punya 1 baris daripada 4 baris ke bawah Nah jadi dari yang vertical ini kita pindahin menjadi horizontal datanya ya Kita tinggal pindahin aja datanya sesuai dengan urutannya gitu Oke Perfect If we were to do it manually ya How would you do it? Well we would for example go to step update 4 Ya We would to copy Copy Then we would go here And then paste special Yes And then we want to transpose to go from vertical to horizontal Jadi dari vertical ke horizontal kalian tinggal ikutin ini aja Ya And here it is That will be the 4 The number 4 And the output in this case We would choose The closest enemy Yes Perfect So this is how we would do it manually Ya 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 Ini gimana caranya kita melakukan secara manual Tapi Aku juga ingin memberitahu kalian bahwa Dari pada manual kita bisa melakukan secara otomatis Oke Dengan formula Dengan rumus Oke Let's do it again But it's time We're going to do it Formulas Yes Perfect Oke So the most important formula in Excel is probably Index Wow Akim ini kita ketemu index So we would say equal index Ya Ya And as always we can get some help Ya dari rumus itu kalian bisa mendapatkan bantuan ya setelah kalian tulis index Ya So it wants an array which is a group of cells Nah jadi di array itu adalah group dari cell Oke Yang disini kita ambil semua nih ya Oke Kita ambil semua And here I will press F4 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 Oke And I will have to give you the number Now force 1 To get the first cell Cell Ya Oke Nah sekarang kita udah dapet nih Number 1 Ya kan Karena kan tadi kita Thresh 1 Ya And uh Let's say that we want To take the first, the second, the fourth, the fourth So we could for example put this cell Ya We would block the row Hmm Kita harus block dulu dengan tanda dollar Okay And then we can drag it The way to drag it is you go to the cell and you search for this little dot Nah titik yang kecil lalu kalian tinggal seret aja ke bawah And then when you have it Like kayak gini Yep Ke bawah atau ke samping Ya Ke samping So you see this is These are these in order Ya Jadi ini semua tuh yang ada no body, 999 Itu tuh dari input yang tadi ini ya Yang vertical Kita cuma pindahin ke secara horizontal gitu Okay Okay next Next Okay so Now we have to take care also of The update The update The update The update The update Yes Yes Kita ambil yang H6 Ya We will block the column Kita langsung block dengan tanda dollar lagi Ya Langsung kita multiply by 4 Ya Jadi kita kaliin 4 Karena itu kan ada 4 Lalu tambahin ke Selanjutnya Okay Kita tinggal seret ke bawah kali ini Yes Yep Dia otomatis langsung ngisiin buat kalian Selagi formula kalian itu benar Okay Great 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 Now Now we complete Ya By dragging again Also this formula Will be in the description of the video Okay And also we will try to give the file For download Ya To follow and reproduce Ya Jadi di rumus-rumus ini akan kita Akan aku cantumkan Aku akan mencantumkannya di deskripsi Yang dimana kalian bisa lihat deskripsi aja Untuk mengetahui rumus apa tadi yang aku pakai gitu ya Kalau kalian ingin praktekannya di rumah Okay Sekarang kita udah isi semua Kolumnya Perfect Now let's calculate the output Ya Sekarang kan inputnya udah semua nih Kita masukkan kan tadi Nah Di sini sekarang kita mau masukin output Okay Okay The first thing to say is That coding game Gives this information as strings In fact Even though These look like numbers They are not numbers in reality They are strings In fact they are aligned to the left Okay Jadi dia bilang katanya Emang sih Emang sih Emang dari coding game itu Kita itu dapet input selalu string ya Makanya di sini kalian bisa lihat di input Semuanya itu Ada di sebelah kiri Karena itu string Meskipun ada number Di sana 999 Tapi ini tuh bentuknya string gitu ya Dari mana So Because they are string If we try to say Is 8 Smaller Than 43 Ya Normally what would you expect If there were distances If there were numbers Ah Ya jadi kalo misalnya ini number Kalian pasti udah ngira 43 dan 8 8 itu lebih kecil 8 The small Smaller Should be 8 But you see We get Tapi Jadi false Kenapa Ya This doesn't seem to make any sense Ya Because basically we are saying That 8 Oh by the way another very important key Is F9 You can press F9 You can press F9 And see Convert the cell In the number Ya Ya So for example in this case You see Pressing F9 Ya Bencet F9 Kalian bisa langsung mengubah Ya This means smaller Ya So all this means Is 8 smaller than 43 Lebih kecil Lebih kecil daripada 43 Ya Lebih kecil daripada 43 Dari 4 Ya So So If we compare From jadi kalau misalnya kita udah convert gitu sekarang jawabannya jadi 8 kalau tadi jawabannya 4 cara convertnya kalau di Excel ini pakai value ya lalu kita ambil L18 lebih kecil daripada value sekarang kita jadi dapat benar oke kita copy nih ya ke semua kolom yang ada ke semua row yang ada nggak semua sih maksudnya dari 12 ke atas perfect because the output must be the enemy name nah disini outputnya minta nama namanya musuh bukan true or false gitu oke jadi kita harus kasih nama gitu caranya ya so value is true ya so if L is smaller we have to show rock oke 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 nah sekarang jadi kita punya nama karena kita udah ubah ke nama ya sekarang kita punya rock kita punya hot droid kita punya hard heart punya sectoid punya hard heart again ya punya bass ya so let's see ya rock, hot droid, unheard, sectoid ya let's see here what we did nah sekarang kalau kita bandingkan dengan coding game kita bisa lihat disini ada rock yang pertama kita tembak rock lalu yang kedua ini masih update pertama oke sekarang update kedua kita dapat hot droid seperti kalau bisa kita bandingkan sama Excel itu kita dapat hot droid juga di Excel lalu sectoid so it is the same jadi sama gitu yang kita dapat di Excel itu sama karena inputnya itu sama yang kita masukkan nah sekarang kalian tau dong kalau misalnya Excel juga bisa melakukan hal yang sama tapi gak semua puzzle perfect so we solve the puzzle in Excel ya and we learn that we have to focus not so much on the graphics but on the inputs and the outputs when we try to solve puzzle ya oke jadi kita gak terlalu fokus sama grafiknya ketika kita ingin menyelesaikan masalah tapi kita harus fokus sama input dan outputnya gitu sekarang kalian tau dong caranya memprogram Excel ya tapi ini gak berlaku untuk semua puzzle yaudah sampai sini aja untuk penjelasan hari ini aku harap kalian menikmatinya like kalau kalian suka dan subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan puzzle-puzzle lain bye bye